Drama Reborn Rips yang dibintangi oleh Song Jongki telah melebihi rating penonton tertinggi yang dicapai oleh drama Korea yang berjudul Extraordinary Alternate Wood. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Menurut outlet media Korea, episode ke-8 drama Reborn Rips yang ditayangkan pada 4 Desember yang lalu telah mencatat sekitar 19,449 persen rating penonton atau mencapai hampir 20 persen. Drama Reborn Rips baru-baru ini melipat gandakan ratingnya sejak pencapaiannya sebesar 6 persen pada penayangan pertamanya. Sebelumnya, drama populer Extraordinary Alternate Wood mendapatkan perhatian dengan rating penonton sebesar 17,534 persen. Sedangkan drama Reborn Rips dengan pesat mencapai rating tertinggi melampaui drama Extraordinary Alternate Wood. Drama Reborn Rips berhasil menarik perhatian dan cinta dari para penonton mengikuti jejak internasional yang diterima oleh drama Extraordinary Alternate Wood. Sebuah drama fantasi baru Reborn Rips yang dibintangi oleh Song Jongki di mana ia berperan sebagai Yoon Hyun Wo, seorang sekretaris yang loyal di sebuah keluarga kaya raya. Ketika ia meninggal setelah dijebak karena kasus penggelapan oleh keluarga yang dia layani dengan setia, ia kemudian terlahir kembali sebagai anak laki-laki termuda di keluarga Jin Do Jun. Dan ia ditunjuk untuk mengambil alih perusahaan untuk membalas dendam. Di dalam sebuah poster terbaru drama ini, diperlihatkan Jin Do Jun menyembunyikan rasa haus akan balas dendam saat ia berpose untuk foto ayah anak dengan Jin Yun Choi, kepala grup Sun Yang yang kejam dan serakah yang diperankan oleh Lee Seung Min. Alur cerita yang menarik dan kemampuan akting dari para pemeran drama Reborn Rips membuat drama ini memiliki popularitas tinggi. Menurut Good Data Corporation, drama Korea Reborn Rips menjadi drama koreator populer pada minggu pertama bulan Desember tahun 2022 ini. Dalam edisi terbaru, Elle Korea pemeran utama Reborn Rips Lee Seung Min dan Song Jong Ki duduk untuk wawancara eksklusif tentang serial hit tersebut. Dan selama wawancara ini, Song Jong Ki memberikan kabar terbaru yang ditunggu-tunggu tentang kehidupan pribadinya kepada para penggemarnya. Ketika ditanya tentang perubahannya, Selain yang ia lihat di tahun 2022, Song Jong Ki mengungkapkan bahwa ia menyambut seekor anjing yang diberikan nama Nala sebagai keluarganya, menjulukinya sebagai perubahan paling signifikan di tahun ini. Aktor tersebut pun mengatakan Nala telah memaksanya untuk beradaptasi. Selain membuatnya berjalan dua kali sehari, Song Jong Ki menceritakan bahwa Nala memperbaiki hubungannya dengan tetangganya. Nala yang mencuri semua perhatian dari para tetangganya. Kembali pada Desember 2021 yang lalu, Song Jong Ki mengunggah foto dirinya sedang menggendong anak anjing Greyhound Italia di Instagramnya, meski tanpa keterangan, tidak banyak spekulasi yang muncul dari postingan ini. Sampai anak anjing itu pun muncul kembali pada Maret dan April 2022 ini, sementara Song Jong Ki tetap diam tentang postingan dan cerita ini, tidak membuat pernyataan apapun tentang anjing siapa, penggemar pun mulai mengetahui petunjuknya. Petunjuknya Itulah info terbaru tentang drama yang dibintangi oleh Song Jong Ki ini, di mana Ribbon Reads berhasil mendapatkan rating tertinggi di tahun 2022 ini. Bagaimana menurut kamu nih guys? Apakah kamu juga mengikuti drama Ribbon Reads ini? Dan bagaimana pendapat kamu? Jangan lupa share komentar dan juga pendapat kamu di kolom komentar ya guys. Thank you for watching guys. Have a good day.